Indramayu Polres Indramayu menetapkan Sopir Baspol Sinarjaya berinisial JAS sebagai tersangka Kecelakaan maut tabrakan di tol Cikopo Palimanan, Cipali, KM 133.900 Kabupaten Indramayu, Jabar, Kapolres Indramayu AKBPM Yoris Maulana Marzuki mengatakan sebelumnya JAS sempat melarikan Diri usai tabrakan, kemudian ia diamankan di kediamannya yang berada di Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal, Jateng sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat Kita koordinasi dengan posinar jaya dan pihak keluarga, kemudian tersangka kita amankan, kata Yoris kepada detik komonsiar minggu Tanggal 28 Juli tahun 2019, Yoris mengatakan tersangka bakal menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kecelakaan maut yang Menewaskan tiga orang di tol Cipali Kita akan lakukan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut Katanya, sebelumnya, kecelakaan lalu lintas terjadi di KM 133.900 Tujipali tepatnya di Kabupaten Indramayu Jabar, tiga orang dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut Kapolres Indramayu AKBPM Yoris Maulana Marzuki mengatakan awalnya bas sinar jaya bernomor polisi B7021 Ismelaju Kencang dari arah Jakarta menuju Cerebon Saat tiba di lokasi kejadian yakni KM 133.900 Tujipali Bas tersebut menabrak truk besar bernomor polisi K1877 AC yang ada di depannya setelah tabrakan Bas itu oleng hingga menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Avanza Ucap Yoris, usai kejadian posisi bas terguling dan berpindah jalur Sedangkan minibus yang ditabrak mobil bas posisinya berada di bahu jalan dengan kondisi rusak Tarah kendaraan bas kurang antisipasi Korbannya tiga orang meninggal dunia Tujuh orang luka ringan dan dua luka berat Kata Yoris tonton video minibus remuk usai adu banteng Dengan bas dicepali Teroh, teroh Teroh